Salam sejahtera Malaysia dan nyata di suara rakyat bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Habislah Muhyiddin kali ini, ini betul-betul sah habis Selesai Buat pertama kalinya, Muhyiddin menangis, pasti menangis teresak-esak sampai merah mata Sampai merah mata kali ini Menjelang pilihan raya negeri yang akan tiba ini Disahkan, bos bersatu masuk DAP Baru tahu Bekas timbalan pengerusi bersatu Kelantan serta DAP disahkan Bekas timbalan pengerusi bersatu Kelantan disahkan menyertai DAP Bekas timbalan pengerusi bersatu Kelantan iaitu Muhammad Zulkifli Zakaria Telah menyertai DAP selepas menyerahkan borang keahliannya kepada wakil parti berkenaan malam tadi Turut bersama-sama dengannya ialah 12 orang penaja cawangan DAP yang akan diwujudkan di Bacok dalam tempo waktu terdekat Muhammad Zulkifli berkata ketika ini sudah ada dua cawangan DAP dalam kawasan Dun Pantai Irama di Parlimen Bacok Dan banyak lagi cawangan akan diwujudkan di dalam kawasan Dun Jelawat Serta Tawang yang juga berada dalam kawasan Parlimen Bacok Katanya kita juga akan turut membantu jentera DAP Pakatan Harapan yang akan bertanding pada pilihan daya negeri PRN nanti Katanya pada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahliannya itu kepada pengurusi DAP negeri Iaitu Azaha Abdul Rani Turut hadir adalah setiausaha DAP Pulau Pinang Lim Huying Sebelum ini semua jawatan yang disandang oleh Muhammad Zulkifli dalam bersatu gugur secara otomatik Selepas dia bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Bacok pada pilihan daya umum ke-15 PRN 15 tahun lepas Sementara itu Azaha berkata pihaknya meletakkan harapan tinggi Agar calon dari parti itu diberi peluang untuk bertanding mewakili Pakatan Harapan Bagi merebut kerusi Dun Kota Lama pada pilihan daya negeri PRN Kelantan bulan depan Beliau berkata Dun Kota Lama memiliki kira-kira 38% pengundi bukan Melayu Gestru pimpinan parti di peringkat negeri melihat mereka mempunyai harapan cerah Untuk membuat kejutan pada pilihan raya nanti Bercakap pada media selepas Majlis Ramatama pemimpin pimpinan di EP Kelantan bersama ahli parti Di kota baru malam tadi Dia berkata bagaimanapun pihaknya tetap patuh kepada sebarang keputusan pimpinan parti Pada pilihan daya umum ke-14 PRN yang lalu Calon PAS iaitu Anwar Tan Abdullah Memenangi kerusi Dun Kota Lama buat kali ke-4 Dengan hanya majoriti yang cukup kecil Yaitu hanya 1,445 undi Untuk menewaskan 4 calon lain termasuk dari PKR dan BN Semalam Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim yang juga Presiden PKR dan Pengurusi PH Ketika mengumumkan senarai calon PKR yang akan bertanding pada PRN Di 6 negeri tidak membuat sebarang pengumuman mengenai Dun Kota Lama Kerana menurutnya PKR dan Amanah masih perlu berbincang mengenainya PRN membabitkan Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan Ditetapkan pada 12 Ogos dengan hari penamaan calon pada 29 Julai Tania diucapkan kepada DAP Habislah Muhyiddin Selamat tinggal Muhyiddin Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyat Nadir, suara rakyat bergemar di channel ini Kelaulah Azmin tak lari Ini sah Azmin lari lah ini Sah Azmin lari Azmin pergi mana? Ini memang mengejutkan Azmin kelari ke mana? Jika Azmin tidak lari Nah, jika Azmin tidak lari Tiga adun Adun pula Tiga Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen Gombak Akan jadi medan pertarungan tiga ketua parti Haa, baru labis Kawasan Parlimen Gombak Mungkin mencatat sejarah tersendiri daripada segi kemeriahannya Pada Pilihan Negeri Selangor 12 Ogos akan datang ini Dalam Parlimen tersebut Terdapat tiga kawasan dun Yang menjadi pertaruhan dalam PRN ini Iaitu Sungai Tua Gombak Setia Dan Hulu Kelang Berdasarkan pengumuman calon-calon setakat ini Dun Sungai Tua akan ditandingi oleh Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari Yang juga adalah pengerusi PH dan pengerusi Majlis Pimpinan PKR Selangor Beliau akan bertanding mewakili gabungan PHBN Dan kali ini Adalah kali keempat beliau bertanding di Sungai Tua Dua dun Gombak Setia pula ditandingi oleh Megat Zurkarnain Omar Din dari BN Juga mewakili gabungan PHBN Megat Zurkarnain ialah pengerusi badan perumuman UMNO Negeri Selangor Beliau dijangka akan berdepan dengan Hilman Idham Adun sedia ada yang memenangi kerusi tersebut Pada PRU14 atas tiga PKR Tetapi kemudian melompat menyertai bersatu Selepas peristiwa langkah seraton Bagi Dun Hulu Kelang pula gabungan PHBN telah mengumumkan Timbalan Ketua Wanita PKR Juwariya Azul Kipri sebagai calonnya Beliau juga setiausaha politik Menteri Besar Selangor Sebelum ini adalah Adun Bukit Melawati Dan kali ini dipindahkan untuk bertanding di Hulu Kelang Dun Hulu Kelang sepatutnya merupakan kota amanah Tapi berlaku pertukaran di saat-saat akhir pada Dun Batu Tiga Dengan Dun Batu Tiga yang sebelum ini milik PKR diserahkan kepada amanah Menjadi sebutan sejak belakangan ini bahawa Azmin Ali Pengerusi PN Selangor akan bertanding di Dun Hulu Kelang Berikutan kalah di Parlimen Gombak pada Amiruddin pada PRU15 November tahun lalu Azmin dikatakan ramai akan memilih Hulu Kelang Untuk bertanding dalam misi PN untuk merampas negeri Selangor Selain itu pilihan raya Pilihannya bertanding di Hulu Kelang juga dikatakan Kerana beliau belum pernah menjadi Adun kawasan itu sebelum ini Serta rumah keluarganya juga terletak di situ Apa yang menarik di sini jika tiada perubahan Dan Azmin tidak melarikan diri dari Hulu Kelang yang dikaitkan dengannya Bermakna tiga ketua parti akan bertanding dalam kawasan Parlimen Gombak Pada PR yang akan datang ini Azmin selaku pengerusi PN Selangor di Hulu Kelang Amiruddin merupakan pengerusi PH dan PKR Selangor Mempertahankan kerusinya di Sungai Tua Serta Megad Zurkarnain pengurusi Amnus Langor Juga kalah di Parlimen Gombak pada PRU15 lalu Sekali lagi dicubakan nasibnya untuk bertanding di Gombak Setia Pula Walau mereka bertanding di kerusi yang berbeza Situasi istimewaan ini tidak pernah berlaku di mana-mana sebelum ini Siapa di antara mereka yang boleh menang dan siapa pula yang bakal kecundang Sementara Amiruddin dilihat selesa untuk mempertahankan kerusinya di Sungai Tua Mampukah Azmin menang di Hulu Kelang berlawan dengan sekadar toko wanita keadilan Dan begitu juga dengan Megad Zurkarnain Tercapaikah impiannya untuk bergelar YB pada kali ini Yang pasti dengan tiga ketua parti dijangka mempertaruhkan nasib Di tiga dun berlainan dalam kawasan Parlimen Gombak Kemerihan pesta kempen di kawasan itu kali ini Dijangka lebih betul berganda serta paling menjadi tumpuan sekali Itulis oleh Sambuddin Husin 23 Julai Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Sah Sanusi berpotensi didapati bersalah Memberikannya kemenangan satu pembaziran Saya setuju Sah Sanusi berpotensi didapati bersalah Macam mana dia tak dapat bersalah Siapa dengan rakaman Ada rakaman ini Ini bukan rakaman tak jelas Ini rakaman dengan berjuta-juta orang Syekh Rakaman itu rakaman sah Dan yang dia lawan pula bukan calang-calang Yang dia lawan bukan calang-calang Kerajaan sendiri Dan yang dia lawan adalah Dewan Deraja Selangor Dan dia berpotensi untuk kalah Didapati bersalah Dan boleh masuk penjara Boleh didenda 5 ribu ringgit Kalau dia diberi kemenangan Itu satu pembaziran Apabila dia kalah Dia terpaksa letak jawatan juga Walaupun telah didakwa di mahkamah Dibawa akta hasutan Selain bakal disiasat oleh SPRM Berhubung dengan isu nadir bumi PAS dilaporkan tetap meletapkan Mohd Sanusi Sebagai calon pada PRN akan datang ini Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mandi Petik berkata Sanusi akan tetap diturunkan Sebagai calon dalam PRN Kedah Bahkan kata beliau Menteri Besar Sementara itu Setakat ini kekal sebagai taruhan utama Di dalam usaha PRN mempertahankan Kedah Daripada dirampas oleh pihak lawan Katanya insya Allah Sehingga kini beliau masih calon utama PAS akan kekalkan beliau katanya Kalau kekalkan dia Tiba-tiba dia kalah di mahkamah Sia-sia segala perjuangan Mengikut fakta Kes mahkamah yang dihadapi Sanusi Adalah amat serius Kerana telah menyentuh hal Paling sensitif dalam isu 3R Iaitu dengan memperlekih dan mempertikaikan Kebijaksanaan Raja-Raja Melayu Yang diperlekih dan dipertikai itu pula Bukan setakat seorang Raja Tetapi dua Raja Iaitu seorang Sultan Selangor Dan dalam hal melantik Menteri Besar Dan lagi seorang ialah yang dipertuan agung Berkaitan titah penubuhan kerajaan perpaduan Tidak pernah ada mana-mana pemimpin Melayu Hanya didorong oleh kepentingan politik Sanggup bersikap celupar Serta biadab kepada dua Raja Sekaligus Dua Raja Satu serentak Sebagai mana yang dilakukan oleh Sanusi Pada kali ini Belum pernah ada Ini Sanusi buat satu sejarah Berdasarkan keseriusan dan sensitifnya Isu yang disentuh Sanusi itu Selain berdasarkan fakta dan logik akal Agak sukar sebenarnya untuk Sanusi terlepas Daripada dikenakan hukuman Atas kesalahan yang dilakukannya itu Kedua-dua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya Ialah mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Kurungan 8 Akta Hasutan 1948 Dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda Sehingga Rp5.000 Atau penjara maksimum 3 tahun Atau kedua-duanya jika sabit kesalahan Dalam hal ini Jika pas menjunjung penghormatan yang tinggi kepada Raja Langkah terbaik mereka ialah Tidak meletakkan Sanusi sebagai calon Dalam mana-mana pilihan raya Sehingga selesai kes Membenarkan lagi Sanusi bertanding Hanya mengundang risiko lebih tinggi Kerana ia Kerana jika menang dan kemudian Dibur salah dan didenda melebih Rp2.000 oleh mahkamah Kedudukannya sebagai adun tergugur secara otomatik Selepas tergugur kedudukan adun Beliau sekaligus perlu meletakkan jawatan Sebagai Menteri Besar Kedah Pilihan seperti itu Satu pilihan raya kecil Terpaksa diadakan semula Tidakkah ini satu pembaziran namanya Untuk mengelakkan pembaziran Masa tenaga ruang Berikutan pendirian pas Tetap juga mahu mengekalkan Lagi Sanusi bertanding Kebijaksanaan kini terletak Di tangan pengundi-pengundi Kedah Amat terpuji jika Sanusi Tidak lagi diberikan undi kemenangan Sama ada dengan memberi peluang Kepada parti lain untuk memerintah Kedah Atau mengalahkannya sebagai adun Tetapi kekal memenangkan pas Maka rakyat negeri itu boleh Beroleh Menteri Besar lain yang lebih berwibawa Tidak merapu dan tidak mencemar Institusi raja seperti perlakuan Yang memalukan oleh Sanusi itu Ditulis oleh Sabudin Nusim Diterbitkan di sabudin.com.net Kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Terbaru Kamu cerca raja Itu nasib kamulah Kata PM Anwar Ibrahim Diterbitkan sabudin.com.net Padan muka Kamu cerca raja Itu nasib kamulah Siapa? Suruh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menafikan terlibat dalam kes Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Madnur yang sedang menghadapi Pertuduhan Mahkamah Menurutnya Pembangkang Memang confirm dah hilang modal Tak tahu apa lagi lah nak mainkan Tak tahu lagi nak cakap apa lagi Sebab mereka selalu Celupar Tapi kali ini dah tak boleh celupar Jadi kehabisan modal lah Pembangkang telah Kehabisan modal Sehingga mengaitkan dirinya pula Dengan kes Sanusi Apa yang nak dikaitkan dengan Sanusi Pula Anwar Ibrahim tak pernah pun Buat laporan polis Hari-hari Perdana Menteri dicerca Dimaki dan dihina Saya tidak ambil tindakan Tidak suruh polis ambil tindakan pun Kata Anwar Ibrahim Tapi Yang cerca Yang singgung Yang menyinggung raja Yang kamu kacau raja itu Itu nasib kamulah Jadi Yang buat laporan polis Itu Dewan Diraja Selangor Bolehkah Dewan Diraja Selangor Buat laporan polis Tanpa perkenaan Sultan Tidak Jadi Itu Yang kamu cuba lawan itu Harap Kamu ingat Bahwa kamu cuba lawan itu Dewan Diraja Selangor Kemudian Peseru Jaya Pas Selangor Tiba-tiba Pergi menghadap Yang di Sultan Selangor Minta ampun Lepas itu Tuanku Tita Kes belum selesai Maka Ketua Polis Negara Buat kenyataan Dia Sanusi Ditangkap dan didakwa Apa pula Salah Perdana Menteri Dalam hal ini Pembangkang ni Dah tak ada modal Kamu ni cakap tangkung lah Hebat sangat kan Katanya Selepas merasamikan majlis Sentuhan kasih Dewa Desa Selangor Dan mini Karnival Usawa Desa Di Stadium Sungai Besar Sanusi dituduh Dituduh Pada 18 Julai lalu Di mahkamah Dengan dua pertuduhan Pertama Mempersoalkan Memperlekehkan Sultan Selangor Dalam pelantikan Menteri Besar Selangor Kedua Mempersoalkan Tentang kerajaan Perpaduan Yang ditubuhkan Ini Berdasarkan Kepada Tita nasihat Daripada Seri Paduka Bagindang Di Pertuan Agung Dua-dua ni Masalah besar Sanusi Oke Tuan-tuan dan Puan-puan Yang dihormati Sekalian Dengan itu Sanusi Ada peluang Untuk menikmati Hidup di penjara Selama 3 tahun Dia ada peluang Untuk tinggal Di penjara Dengan lipas-lipas Dengan makan Kuih penjara Dengan aktiviti Penjara Selama 3 tahun Baguslah Supaya Sanusi Boleh amalkan Dait seimbang Dan boleh Dia turunkan Berat badannya Bagus Jadi Dia ada peluang Untuk tidur Di dalam penjara Selama 3 tahun Kemudian Dia juga Ada peluang Untuk menikmati Memberikan Sedekah Kepada Mahkamah Sebanyak 5 ribu ringgit Untuk denda Atau Kalau Nasibnya Baik Kalau nasib Sanusi Lebih baik Dia boleh menikmati Kedua-duanya Sekali Iaitu Di denda 5 ribu ringgit Dan Dia juga Boleh Menikmati Hidup di penjara Selama 3 tahun Tahniah Diucapkan Sanusi Bagaimanapun Walaupun Sudah Hantarkan Surat Mohon maaf Kepada Sultan Tiba-tiba Dia tak Mengaku Bersalah Ini yang Membuatkan Ramai orang Pelik Dengan Sanusi Dia mohon maaf Dia mohon maaf Tapi tak Mengaku Bersalah Apa yang Dia mohon maaf Kalau begitu Pening-pening Pesurujaya Pas Selangor Pun Datang Berjumpa Dengan Sultan Selangor Untuk Mohon maaf Tapi Selepas tu Sanusi Tak mengaku Salah Jadi Yang Pesurujaya Pas Jumpa Sultan Mohon maaf Atas Kesalahan Apa Aduh Pening Mohon maaf Tak mengaku Salah Jadi yang mohon maafnya Untuk apa Jadi 10 Oktober ni Sebutan kes Dan serahan dokumen Okey Kita jumpa lagi Tahniah Sanusi Bye-bye